Intro Hi everyone, Mike disini dan hari ini Karena gue lagi gak ada kerjaan, gue pengen Nunjukin kalian sebuah cara Untuk nambah harddisk Di laptop yang semestinya cuma punya satu harddisk Jadinya kalian bisa ngejaliin dua harddisk Di satu laptop Nah, to the point aja Kalau kalian udah tau ini hardware apa Ini barang apa Dan cara masangnya gimana, kalian tutup aja video ini Dan jangan buang-buang ngetuk kalian Karena video ini hanya ditujukan Buat orang-orang yang belum familiar sama hardware ini First of all Tujuan gue bikin video ini adalah Ngasih solusi buat kalian Yang mau nambah harddisk baru di laptop Tanpa ngelepas harddisk yang lama Atau gak mau repot-repot Puh harddisk eksternal kesana kemari Praktis banget in case kalian nginstall OS di harddisk Atau SSD 2.5 inch existing di dalam Jadi gak perlu ribet-ribet copy data Cloning harddisk Atau bahkan install ulang Yang kalian perlu beli hanyalah sesuatu Yang bernama HDD Caddy Alright, sebelum lanjut nonton Pastiin lo punya sebuah laptop Dan laptop tersebut punya sebuah optical drive Alias pemutar DVD-ROM buat dikorbanin Selain itu Tentu mesti ada harddisk yang bakal dipasang Which is di kasus gue adalah Sebuah harddisk eksternal 1TB yang jarang dipake Setelah harddisk udah ready Masangnya gampang banget Yaitu tinggal di slide in masuk Tutup and done Untuk HDD Caddy nya sendiri Yang perlu diperhatiin adalah kompatibilitas Yaitu koneksi yang masih sata Terkecuali laptop kalian super jadul Pindah tangan 7 keturunan Yang masih pake koneksi IDE Tingginya pun ada yang 12,7 atau 9,5 mm Tapi bisa dipastiin Semua laptop 2010 ke atas Pake yang 9,5 mm Kalau mau lebih aman Silahkan kalian cek lagi Jangan sampe salah beli Caddy Laptop yang gue praktis ini Adalah Asus ROG GL553 Kalau laptop kalian sama Tos dulu dong Masing-masing laptop beda-beda Cara ngelepas DVD drive nya Kalau GL553 Mesti buka casing Yaitu semua skrup di pinggir dilepas dulu Termasuk satu skrup di tengah ini Yang ditutup karet Gampangnya sih Kalian bisa congkel Pake pick gitar atau sejenisnya Setelah kebuka Ada dua skrup yang nempel di DVD drive Kedua skrup itu kalian copot Lalu perlahan DVD drive didorong keluar Setelah itu tentu saatnya Masukin HDD Caddy Yang udah diisi harddisk baru Tutup laptopnya Biar gak masuk angin Nyalain deh Kalau semuanya jalan lancar Harddisk yang baru dipasang Bakal langsung kembaca Sebagai harddisk internal Mau nambah koleksi game Video dan lain-lain Bebas Enjoy your extra space Kekurangannya emang penampilannya jadi bolong Untuk menutupin ini Tinggal tergantung kreativitas kalian Semoga kedepannya Setiap laptop gaming Yang punya DVD drive Bisa ngingkut Caddy Yang bentuknya pas Sip Jadi itulah caranya Untuk upgrade harddisk laptop Dengan Ngorbanin optical drive Gampang kan? Karena gini deh Berapa sih dari kalian Yang masih sering pake DVD Bahkan Film Biasanya kita tinggal streaming Atau tinggal download Bisa ada Netflix Dan game-game pun Gak usah diinstal pake DVD kan Ada Steam Haha Makanya Tapi tetep aja menurut gue Ini disimpen aja Dengan baik-baik Karena mungkin Suatu waktu kalian butuh Tinggal ditukar lagi Seperti semula Oke Jadi Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian Masih ada bingung Atau ada pertanyaan lain? Jangan Segan-segan Buat komen di bawah Oke? Gue Mike Undur diri dulu Sekian untuk network hari ini And as always Have a nice day Sub indo by broth3rmax